Hai pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali akan dipanggil polis untuk membantu siasatan Kertas Inquiry Polis KIP yang dimulakan dalam kes kematian bayi sindrom daun berusia 10 bulan Adam Rizky Abdul Azim dilaporkan pada 3 Mei 2020 Ketua polis daerah Wangsa maju Supertenden Asyahari Abu Sama berkata polis sudah membuka Kertas Inquiry untuk menentukan sama ada wujud elemen jenayah dalam kematian bayi yang digelar baby Adam itu dua tahun lalu Hai setakat ini kita merakam keterangan beberapa individu dalam kes ini termasuk Siti Bainun akan dipanggil kita sepatutnya merakam keterangan daripada wanita itu beberapa hari yang lalu tetapi kami membuat keputusan untuk menanggukan proses itu karena dia sedang menghadapi perbicaraan di mahkamah Jalan Duta katanya ketika ditemui di majlis pelancaran Ops selamat kontingen Kuala Lumpur di sini hari ini majlis pelancaran di jabatan siasatan dan penguatkuasaan trafik Kuala Lumpur di Jalan Tun H.S. Lee itu disempurnakan oleh ketua polis Kuala Lumpur Datuk Azmi Abu Kasim Siti Bainun kini dalam perbicaraan kes penderaan remaja sindrom daun yang dikenali sebagai bela tahun lalu susulan kes bela beberapa pihak termasuk Badan Bukan Kerajaan NGO pejuanita wilayah persekutuan Kuala Lumpur mendakwa kematian baby Adam ada kaitan dengan isu penderaan di pusat perlindungan rumah bonda di Taman Setapak dan mereka mendesak polis supaya membuka semula kertas siasatan namun penolong pengarah bahagian siasatan seksual wanita dan kanak-kanak Bukit Aman asisten komisioner Siti Kamsiah Hasan sebelum ini dilaporkan berkata siasatan terdahulu mendapati tiada sebarang unsur jenayah berhubung kematian Adam sementara itu asahari berkata polis juga akan memanggil individu yang dikenali sebagai Cigu Fadli yang mendakwa dalam media sosial kononya tiada proses benda siasat dilakukan ke atas mayat Adam polis sedang mengesan lelaki lelaki itu yang menyebarkan dakwaan yang tidak berasas dan sekadar spekulasi itu mana dia perolehi maklumat bahwa Adam tidak dibuat Adam tidak dibuat siasat selepas kematiannya dakwaan ad individu itu mencetuskan kebimbangan dalam kalangan awam dan membawa kepada tanggapan kononya polis tidak melakukan siasatan yang sebaiknya dalam kematian Adam katanya beliau berkata lelaki itu sebelum ini mengeluarkan kenyataan seumpamanya dalam media sosial walaupun sepatutnya merujuk polis terlebih dahulu dan mendapatkan fakta kes itu artikel ini telah disiarkan pada April 28 Tahun 2022 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati